Hai prosedural memasuki ruangan tertutup Halo sahabat semua kali ini kita mau ada proyek adalah adalah masuk di ruang tertutup dan bagaimana prosedural-proseduralnya supaya kita disini aman dan tidak bisa istilahnya kita sesak nafas dibikin di dalam dan inilah tutorialnya sebelum masuk ruang tanki atau ruang tertutup harus memahami alat-alat pelindung diri dan memenuhi dan mentaati semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja sebelum masuk ruang tertutup buka ventilasi buka menhul lalu lakukan free gas sampai tidak ada gasnya di dalam sebelum memasuki ruangan perlu dilakukan pengujian atau tes terlebih dahulu terhadap oksigen gas dan uap sebelum menyatakan aman pada presennya terdapat tiga peralatan untuk pengujian atmosfer dalam ruang tertutup tindakan memasuki ruangan tertutup bila perlu untuk memasuki ruangan tertutup maka tindakan penting berikut perlu diperhatikan satu identifikasi bahaya potensial dua pastikan bahwa ruangan aman dari jat berbahaya tiga keluarkan gas dan sampah serta bahan yang menimbulkan gas dari ruangan empat uji kandungan gas beracun dan oksigen lima awak kapal dilatih dan diinstruksikan bertindak yang aman enam lengkapi dengan cukup peralatan keselamatan nah hoda dan perwira yang bertanggung jawab harus benar-benar memperhatikan setiap bahaya yang relevan dan persoalan yang mungkin akan terjadi satu tidak diperkenankan orang memasuki ruang tertutup atau ruang yang belum dikenal izin nakoda dan perwira yang bertanggung jawab bagi yang masih tindakan-tindakan keselamatan yang harus dilakukan dua ruang yang akan dimasuki harus diberi ventilasi sebelum dimasuki dan ventilasi harus terus dijalankan selama ruang tersebut dimasuki termasuk pada saat-saat istirahat apabila terdapat kerusakan pada ventilasi orang yang berada dalam ruangan harus keluar tiga bila mana memerlukan pengujian atmosfer ruangan yang akan dimasuki harus diuji atau tes pada tingkat yang berada kandungan oksigen dan gas atau uap beracunnya tes selanjutnya dilakukan secara berkala sesuai dengan tingkatnya orang berada dalam ruangan itu empat bila mana nakoda dan perwira ragu-ragu atau hasil pengujian kandungan oksigen gas uap dan ventilasi maka alat bantu pernapasan rating aparatus harus digunakan lima alat penolong pernapasan requision equipment dan regu penolong harus disiapkan pada pintu ruang yang akan dimasuki enam orang bertanggung jawab harus tetap berada di pintu masuk selama ruangan tersebut dimasuki tujuh sistem komunikasi harus memadai dan telah diuji untuk komunikasi orang yang berada di dalam ruangan dengan orang yang berada di pintu masuk delapan jika orangnya berada di dalam ruangan merasa terganggu oleh uap gas dia harus segera memberi isarat dan segera tinggalkan ruangan oke sahabatku semua demikian tutorial cara memasuki ruang tertutup semoga bermanfaat buat teman kawan semua terima kasih